Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Muyono dari Jayapura, Papua akan memberikan informasi terkait dengan hidroponik saya ini adalah tanaman pakcoy umurnya kurang lebih 28 hari cukup lumayan subur jadi ini ada dua sisi yang berbeda untuk yang sisi bagian sebelah sini wah ini ada bunyi pesawat nah untuk sisi yang sebelah sini ini cukup subur ya dan sudah besar mulai besar karena sisi bagian sini ini adalah sisi yang terkena cahaya matahari secara langsung ya sementara yang di sisi bagian sini dengan umur yang sama dengan umur yang sama tetapi sisi yang bagian sini ini agak kerdil agak kerdil karena kurang cahaya matahari kecuali yang bagian atas ini nah ini adalah air yang mengalir kita gunakan pompa air atau pompa celup akwarium dengan kemampuan angkat sekitar 2 meter kurang lebih dayanya 35 watt kita gunakan untuk mengangkat air ke bagian sini kemudian air ini dialirkan ke pipa-pipa ini pipa-pipa ini kemudian air itu mengalir ke bagian sini nah bagian situ nah kemudian masuk ke ember yang tempat air yang kita angkat tadi nah untuk bagian sini sebenarnya sudah sudah bisa untuk dipanen ini yang sebelah sini nah ini ada lagi yang bagian paling bawah ini umurnya kurang lebih 12 hari 12 hari ya sementara yang ini ini usianya sudah 28 hari kemudian saya menggunakan pipa pipa PVC tapi ini pipanya juga pipa-pipa bekas ya idealnya adalah 3 in 3 in kemudian di bagian sini ini bagian sini ini harus 3 in kemudian di over shock ke 2 in fungsinya apa fungsinya adalah agar kalau listrik padam jadi masih ada air yang tertampung di pipa ini jadi tidak langsung habis itu fungsinya jadi harus di over dari 3 in ke 2 in gitu ya kemudian saya menggunakan ini atap atap plastik ya gunakan atap plastik gunanya adalah agar agar kalau hujan nutrisi yang kita alirkan itu tidak kemasukan air hujan karena kalau kemasukan air hujan maka nanti komposisi nutrisi yang sudah kita atur itu akan berubah baik pH-nya maupun BPM-nya ya maka kita gunakan atap plastik kemudian saya menggunakan kawat ram ini karena di tempat saya ini banyak ayam biasanya kalau tidak dipasang kawat ini itu yang masih kecil-kecil kayak ini biasa dimakan ayam jadi belum sempat besar sudah habis nah ini nah ini penampakan dari jauh penampakan dari jauh seperti ini penampakan dari tekan seperti ini lumayan cukup sukur mungkin bisa saya perlihatkan wah ini akarnya sudah panjang ini gak bisa ditarik bisa masukkan kemana baik pemirsa yang kuriman demikian penyampaian saya terkait dengan hidroponik nanti pada saat masa panen saya akan videokan lagi dan akan saya upload kurang lebih sekitar 5 hari atau 6 hari kemudian maka pakcoy ini akan saya panen dari sentani jayapura papua saya menyono mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi anda yang memiliki lahan sempit dan ingin bercocok tanam sayur kelebihannya adalah sayur ini kita tidak semprot jadi bebas pesticida kemudian saya menggunakan pupunya juga pupuk organik demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba terima kasih